Intro Kembali di Kompas Pagi, Saudara Pasca Kepulangan Pimpinan Front Pemila Islam Habib Rizik Shihab dari Arab Saudi sejumlah kasus hukum yang menjeratnya mengemuka. Polisi menyatakan sejumlah kasus yang menjerat Rizik Shihab di Polda Jabartelah SP3. Dalam jumpa pers di Baris Krim Polri, pada selasa kemarin, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, menyatakan beberapa kasus yang ditangani Polri terkait perkara Habib Rizik Shihab telah SP3. Meski demikian, Awi tidak memerinci apa saja kasus yang dihentikan. Setidaknya ada delapan kasus yang menyangkut Rizik Shihab, dua diantaranya di Polda Jawa Barat, yakni soal dugaan penghinaan budaya Sunda pada tahun 2015 dan dugaan penodaan Pancasila pada Oktober 2016. Ini kan hari ini Pak Habib Rizik Shihab sudah sampai, ini pengecekan kasus-kasusnya sudah sampai mana, sudah berapa yang SP3, kemudian sudah ditemukan bukti baru untuk beberapa kasusnya, mungkin sejauh ini masih tetap sembilan atau seperti apa Pak Awi? Jadi seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwasannya, silakan untuk konfirmasi ke Polda Metro Jaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan keputusan isolasi mandiri Habib Rizik Shihab kepada pemerintah pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, ketentuan isolasi mandiri terhadap Rizik Shihab menjadi kewenangan kementerian luar negeri. Merintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini. Sesuai aturan Kementerian Kesehatan, warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri harus menjalani isolasi mandiri serta membuktikan negatif COVID-19 melalui tes USAAP. Biarlah menjadi kewenangan wilayah dari pemerintah pusat dalam hari ini kementerian luar negeri ya. Terkait perlu tidaknya diisolasi itu nanti menjadi tugasnya dari Satgas Purkat, tugas pusat yang saya kira sudah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan Pak Habib Rizik dan keluarga, bagaimana penanganannya, apakah yang bersangkutan ketika berangkat di sana sudah melakukan swab PCR. Terkait kerumunan masa FPI, saat kepulangan Habib Rizik Syihab, Satgas COVID-19 meminta para pihak tetap menjalankan protokol kesehatan karena kerumunan dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19 yang dikhawatirkan memunculkan kluster baru COVID-19. Saya himbau bagi seluruh elemen masyarakat agar memiliki kepedulian bahwa kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. COVID-19 adalah virus yang tidak terlihat, penyakit yang disebabkan oleh virus yang tidak terlihat, sehingga tidak semua orang memiliki kejala pada saat awal terkena. Untuk itu, masyarakat harus terus menjalankan protokol 3M, baik saat memiliki kejala ataupun tidak. Kerumunan menyulitkan kita untuk bisa jaga jarak. Ditambah, jika tidak menggunakan masker, akan meningkatkan resiko penularan yang lebih besar lagi. Kelalaian ataupun ketidakpedulian terhadap kondisi ini, serta terhadap protokol kesehatan, dapat membahayakan nyawa manusia. Tidak hanya diri kita, namun keluarga di rumah, dan juga orang yang berada di sekitar kita. Rizik Sihab diketahui pulang bersama keluarganya ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Rizik berangkat dari Jeddah, Arab Saudi pada Senin 9 November 2020, pukul 19 lewat 30 menit waktu setempat, dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada selasa pagi sekitar pukul 9. Setibanya di Bandara, Soekarno-Hatta Habib Rizik Sihab langsung menemui dan menyapa pendukungnya di depan Bandara. Dari atas mobilnya, Rizik sempat meminta pendukungnya untuk pulang. Rizik Sihab beserta rombongan kemudian meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju kediamannya di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rizik Sihab tiba di rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat sekitar pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Rizik menyapa simpatisannya yang memadati jalan KS Tubun. Meski DPP-RPI pelarang masa masuki rumah Rizik Sihab, masih terus berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Al-Quran iman kami, Al-Quran penuhan kami.